Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya akan memberikan sebuah judul mengenai firman Tuhan yang berjudul Tidak Tawar Hati. Setiap orang, baik itu orang tua ataupun orang muda, tentunya pernah mengalami berbagai peristiwa di dalam kehidupannya. Sering orang menggabarkan kehidupan itu seperti sebuah roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan ada satu untayan kata yang cukup menarik tentang roda kehidupan. Ada orang katakan, jika di atas, jangan lupa bersyukur. Jika di bawah, jangan lupa untuk bersabar. Terkadang, saat kehidupan seseorang berada di bawah, saat menghadapi sebuah pergumulan yang berat, tidak jarang akan berujung pada yang namanya kekecewaan. Bahkan, bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Bagaimana Alkitab atau firman Tuhan menggambarkan orang yang tawar hati? Kita akan sama-sama lihat di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati, kalau dalam ungkapan bahasa Indonesia itu menunjukkan sebuah keadaan. Seseorang yang tidak bersemangat. Tidak ada kemauan, hilang keberanian, kecewa, putus harapan, apatis. Dan terkadang, memunculkan sikap acuh tak acuh. Tidak peduli pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau kita pernah pergi ke sebuah restoran atau rumah makan. Biasanya pelayan restoran akan menanyain kita. Bapak, ibu mau minum apa? Kalau orang yang sudah berumur, ada riwayat diabetes. Dia akan memilih, saya minum teh tawar. Karena takut gula darahnya naik. Atau orang yang punya riwayat kolesterol tinggi. Biasanya juga minumnya apa? Teh tawar. Saat teh tawar itu tersaji di hadapan kita. Aromanya tetap aroma teh yang kita rasakan. Tetapi saat kita cicipi, tidak ada rasa di lidah. Rasanya hambar, rasanya tawar. Atau pada seseorang yang sekarang mungkin sedang menjalani program diet. Biasanya salah satunya adalah diet garam. Biasanya memasak ayam atau daging atau ikan itu tanpa garam. Ketika dicicipi, rasanya kita tahu ini adalah daging ayam, ini adalah daging sapi, ini adalah ikan. Tetapi tidak ada rasa apa-apa. Hambar, tawar. Demikian pula gambaran seseorang yang sedang tawar hati. Orang ini fisiknya utuh. Seolah-olah terlihat baik-baik saja. Yang mungkin seperti kita sering temui. Tetapi orang yang tawar hati, hatinya kosong. Tidak ada kemauan. Tidak ada keinginan untuk melakukan ini dan itu. Tidak bersemangat. Dia kecewa dan putus asa. Kalau kita berbicara, apa penyebab orang bisa menjadi tawar hati? Banyak faktor. Mungkin ada diantaranya disebabkan oleh karena sakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah berobat kemanapun. Menghabiskan biaya besar. Tabungan terkuras. Rumah dan harta terpaksa digadaikan. Untuk menutupi biaya pengobatan di rumah sakit. Tetapi pengobatan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Atau mungkin saat seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Contoh, misalnya anaknya kepingin sekolah hukum. Tapi orang tuanya dokter. Orang tua memaksa anaknya harus sekolah kuliah jadi dokter. Papa mama sudah kerja keras. Menabung buat kamu supaya bisa kuliah. Kamu diterima di fakultas kedokteran harusnya kamu bersyukur. Tetapi anaknya mengikuti kuliah pun setengah hati. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Atau mungkin bisa juga seseorang menjadi tawar hati. Saat dia kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Mungkin bisa pasangan hidup. Mungkin bisa kehilangan orang tua. Anak-anak yang dikasihi. Sahabat, teman dekat. Atau kehilangan pekerjaan. Dan mungkin salah satu faktor lainnya hubungan di dalam pekerjaan. Misalnya kita menemukan rekan kerja yang susah kita ajak kerjasama dengan baik. Selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Atau di dalam kehidupan pasangan suami istri. Terus bertengkar. Terus berselisih pendapat. Yang akhirnya membuat keduanya sama-sama lelah. Karena semuanya merasa benar. Tidak ada yang mau mengalah. Atau juga terkadang terjadi yang namanya tawar hati. Hubungan antara menantu dan mertua. Yang menantu mungkin mengeluh. Aduh, mertua saya ini selalu ikut campur urusan rumah tangga saya. Tiap hari anaknya ditelepon. Sudah makan atau belum? Hari ini makan apa? Istrimu masak apa? Mungkin yang mertua juga bilang. Aduh, menantu saya tidak bisa ngurus rumah tangga. Tidak bisa masak. Tapi kalau dandan di kamar bisa tahan sampai dua jam. Dan bisa juga terjadi persisih antara hubungan orang tua dan anak. Bahkan kalau kita bisa melihat ya. Di dalam kenyataan hidup. Ada orang yang sampai kasusnya ke pengadilan. Tujuannya apa? Memutus tali silaturahmi antara orang tua dan anak. Ada juga yang bikin iklan di koran. Menyatakan kalau si A sudah tidak lagi diakuin sebagai anak. Sedemikian mirisnya. Tapi inilah sebuah kenyataan yang terjadi. Dan mungkin masih banyak faktor-faktor lain yang bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Orang dengan tawar hati cenderung memiliki sebuah pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Terhadap orang lain, juga terhadap Tuhan. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Dan juga tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Setiap orang bisa terjangkiti penyakit tawar hati ini. Karena apa? Karena tidak ada satu pun di dalam hidup manusia yang tidak ada yang namanya tidak bermasalah. Kalau kita meminjam istilah kedokteran, suatu penyakit itu akan dapat dideteksi bila semakin dini diketahui. Nah hari ini pun semakin kita tahu apa penyebab seseorang menjadi tawar hati. Harusnya kita jangan membiarkan kondisi ini menggerogoti tubuh jasmani dan rohani kita. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar melihat dari beberapa tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka bisa mengatasi tawar hati saat mereka menghadapi pergumulan atau kesukaran di dalam kehidupannya. Yang pertama kita akan melihat tokoh yang bernama Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah abdi Musa yang menjadi tawar hati saat diberikan atau dipercayakan ala suatu tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita tahu Yosua menjadi tawar hati? Kita akan sama-sama lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9 bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita disini bisa melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 kita bisa menemukan tiga kali perkataan yang sama Tuhan sampaikan kepada Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Yosua menjadi tawar hati? Kita bisa melihat Yosua diminta untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah kanaan. Bagaimana karakter bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua? Kalau kita melihat catatan di dalam Alkitab, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau menurut, tidak setia, tidak patuh, suka protes, suka mengeluh, dan kerap kali memberontak kepada Musa. Suatu beban berat bagi Yosua untuk memimpin kurang lebih dua juta bangsa Israel masuk ke tanah kanaan. Coba kita bayangkan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Misal hari ini kita menjadi seorang guru, tidak usah berbicara dua juta. Satu guru menjadi wali kelas menangani 30 anak saja di dalam satu kelas. Lima di antaranya adalah murid yang bermasalah. Yang notabene mungkin suka protes, suka marah, jago berkelahi, berani melawan saat dinasehati. Kira-kira apakah kita akan menerima tugas ini? Mungkin kita akan tersenyum simpul, maaf saya tidak sanggup. Maaf, cari orang lain saja yang jadi wali kelasnya, jangan saya. Mengapa? Karena kita tahu yang akan kita hadapi adalah akan menjadi sebuah problem buat kita. Kalau kita melihat perjalanan hidup Yosua, sesungguhnya Yosua sudah memiliki begitu banyak pengalaman. Karena dia mengalami banyak peristiwa di dalam hidupnya. Saat Yosua menjadi seorang budak, Yosua saat masa kecilnya lahir dalam sebuah keluarga yang menjadi budak di Mesir. Dia tumbuh, menyaksikan seluruh orang Israel di Mesir dipaksa untuk hidup sebagai budak. Di mana segala pekerjaan pada saat itu begitu berat, dipaksakan orang Mesir kepada orang Israel. Tentu hal ini bukan menjadi masa kecil yang indah buat Yosua. Tetapi di sini iman Yosua bertumbuh. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan tanda dan mujijat yang luar biasa. Membebaskan orang Israel dari Mesir. Sepuluh tulah orang Mesir dimulai dari air sungai ini menjadi darah, serbuan katak, serbuan nyamuk, serbuan lalat pikat, matinya ternak, barah pada tubuh orang dan binatang Mesir, hujan es yang dasyat, serbuan belalang dan kegelapan. Kita bisa melihat semua sudah didalui oleh Yosua. Bahkan Yosua tercatat sebagai salah satu dari anak sulung bangsa Israel yang selamat dari peristiwa tulah ke-10 di Mesir. Yaitu pada saat tulah ke-10 adalah matinya anak-anak sulung orang Mesir. Bukan hanya itu, Yosua juga menjadi abdi Musa. Ketika Yosua masih muda, dia diangkat menjadi abdi atau pelayan Musa. Sejak muda, Yosua sudah menjadi pelayan dari sang pemimpin bangsa Israel. Hal ini tentunya memberi sebuah kesempatan bagi Yosua untuk belajar dari Musa bagaimana cara memimpin. Dan juga Yosua punya pengalaman sebagai seorang prajurit. Saat dia harus mengalahkan orang Amalek, Yosua juga meraih kemenangan. Dan yang terakhir, dia juga termasuk satu dari dua belas pengintai yang diminta oleh Musa saat itu mengintai tanah kanaan. Yosua adalah orang yang optimis. Kalau kita melihat perjalanan hidup Yosua, Yosua sudah begitu banyak memiliki pengalaman hidupnya. Tetapi kenapa Yosua merasa gentar? Karena Yosua takut. Apakah dia bisa menggantikan Musa yang memiliki karisma yang begitu luar biasa di mata bangsa Israel. Mungkin pertanyaannya, apakah dia bisa memimpin seperti Musa memimpin? Apakah bangsa Israel akan mendengarkannya seperti bangsa Israel mendengarkan Musa? Apakah Tuhan akan menyertainya seperti Tuhan menyertai Musa? Ketakutan ketika memulai sesuatu yang baru itu lazim dirasakan oleh semua orang. Kita takut apakah hari ini yang kita kerjakan berhasil atau tidak? Apakah saat kita dipercaya mengerjakan sesuatu, kita bisa memberikan yang terbaik atau tidak? Apakah orang akan memuji saya atau mengkritik saya dari apa yang sudah saya kerjakan? Kalau saya salah bertindak bagaimana? Ketakutan-ketakutan seperti inilah yang kadang bisa membuat seseorang patah hati dan menjadi tawar hati. Contoh sederhananya adalah mungkin kalau kita melihat seseorang yang baru ambil bagian di dalam pelayanan memimpin pujian. Kita tahu misalnya saudara atau saudari ini memiliki talenta di dalam menyanyi, suaranya bagus. Tetapi karena gugup, baru pertama kali memimpin pujian di depan orang banyak. Saat tampil ada beberapa nada yang mungkin terdengar fales. Selesai pujian mungkin saudara-saudari ini merasa, aduh saya enggak bisa, suara saya jelek. Saya enggak bisa memimpin pujian. Menjadi tawar hati. Saya masih ingat waktu kelas 6 SD, waktu itu ada ujian kelulusan pelajaran seni musik. Jadi pada saat itu, murid-murid itu diminta untuk menyanyikan dua buah lagu. Yang satu adalah lagu bebas, yang satu adalah lagu nasional. Jadi di dalam ruang kelas itu nanti ada tiga guru yang duduk sebagai juri dan yang tampil bernyanyi. Masing-masing satu persatu, enggak ada orang lain di kelas itu. Saya juga mengalami yang namanya ketakutan. Waduh Tuhan, saya merasa takut, saya merasa gentar. Nah lagu nasionalnya ditaruh gurunya di dalam sebuah toples. Jadi ada gulungan-gulungan kertas, di situ ada beberapa lagu nasional. Waktu itu saya berdoa Tuhan, saya ingin dapat lagu yang pendek saja, mudah dinyanyikan. Kemudian, pokoknya nadanya enggak tinggi-tinggi sekali karena saya takut suara saya falos. Saya merasa takut, saya merasa gentar. Ketika saya disuruh mencabut, di dalam toples itu, gulungan kertas itu, tahu apa lagu yang saya dapat? Maju tak gentar. Waduh, tiap hari saya sudah benar-benar takut, saya benar-benar merasa gugup. Tiap hari sebelum ujian itu dimulai, saya berdiri di depan cermin. Berlatih, bernyanyi. Tapi tetap saja, namanya baru pertama kali. Di rumah mungkin suaranya oke, sampai di depan guru. Gugup, gemeteran, gugup, tangan dingin, dan banyak juga nada suara yang sumbang. Mungkin itu sedikit pengalaman saya. Atau mungkin saat kita sedang diinterview di dalam sebuah perusahaan, mungkin kita akan bertanya, aduh, kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh pihak perusahaan kepada saya? Kalau saya salah menjawab bagaimana? Nah, begitu banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala seseorang dan bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Mari kita akan sama-sama melihat apa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Apa nasihat yang Tuhan berikan kepada Yosua agar tidak tawar hati? Kita kembali lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran buat kita dari kisah hidup seorang Yosua. Saat tawar hati melanda hidup kita di dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh pada Tuhan. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Allah. Pada saat seseorang sedang mengalami yang namanya tawar hati, seringkali hatinya tertutup. Seringkali mengambil sebuah tindakan yang keliru tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, apa yang Tuhan perintahkan? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kita tetap belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Artinya mengajarkan kepada kita, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan. Sebagai pelita yang senantiasa menerangi kehidupan kita. Kemudian kita akan melihat pada tokoh yang kedua, yang bernama Paulus. Paulus merupakan seorang tokoh Alkitab yang mempunyai peranan cukup penting di dalam sejarah kekristenan. Kita bisa melihat banyak tulisan atau surat Paulus yang kita temukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus menyadari, tugas terpenting di dalam kehidupannya adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Namun, kalau kita membaca dari surat-surat Paulus, perjalanan pemberitaan Injil yang ia lalui juga penuh dengan lika-liku. Paulus pernah dipenjarakan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Efesus pasal 3 ayat 1. Efesus pasal 3 ayat 1. Itulah sebabnya, aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita lanjutkan lagi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 10. Ayat 3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicelah. Empat, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Lima, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Enam, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik. Tujuh, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah. Delapan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sembilan, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sepuluh, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Di dalam ayat delapan sampai sepuluh, kita bisa melihat satu semangat Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Paulus dianggap sebagai penipu, tapi dia dipercayai. Paulus sebagai orang yang tak dikenal, namun terkenal. Paulus orang yang nyaris mati, tapi Paulus tetap hidup. Paulus orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, tapi dia memiliki segala sesuatu. Kalau kita melihat perjalanan Paulus di dalam mengabarkan Injil, kita bisa melihat semangat yang luar biasa. Apa kunci Rasul Paulus bisa melalui semua ini? Kita lihat di dalam 2 Korintus, pasal 4, ayat 1 dan 16. 2 Korintus, pasal 4, ayat 1 dan 16. Ayat 1, Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 16, Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam 2 Korintus, pasal 4, ayat 1 dan 16. Dua kali Paulus mengungkapkan perkataan yang sama. Kami tidak tawar hati. Bahkan dia mengatakan, pelayanan bisa memberitakan Injil ini adalah satu kemurahan Allah. Paulus sadar bahwa dasar pelayanannya adalah maksud dan kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat satu statement Paulus yang luar biasa di dalam 2 Korintus, pasal 4, ayat 17 dan 18. 2 Korintus, pasal 4, ayat 17 dan 18. 2 Korintus, pasal 4, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita hari ini menilai dengan kacamata manusia normal, apakah yang dialami Paulus sesungguhnya merupakan penderitaan yang ringan? Penderitaan Paulus sungguh berat. Tetapi Paulus mampu bertahan melalui semua proses yang harus ia lalui dalam penderitaan Injilnya. Apa yang menguatkan Paulus sehingga dia mampu bertahan? Karena Paulus memahami dengan jelas makna pelayanannya selama di dunia. Paulus tahu apa yang menjadi goal akhir di dalam kehidupannya. Dia pernah mengatakan di dalam 2 Timotius, pasal 4, ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada ku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus ingin mengakhiri pertandingan imannya dengan baik sampai garis akhir. Karena Paulus tahu, dibalik kesukaran yang dihadapi, ada mahkota kebenaran yang sudah Tuhan sediakan baginya saat nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mungkin satu hal yang boleh kita renungkan bersama. Mampukah kita hari ini mengikuti jejak Rasul Paulus? Tetap mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, di tengah pandemi yang belum berakhir, di tengah keadaan ekonomi yang mungkin muarat marit, di tengah berbagai tekanan di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Mungkin proses yang harus kita lalui penuh dengan lika-liku. Melelahkan? Iya. Menguras air mata? Iya. Menyedihkan? Iya. Menakutkan? Iya. Banyak tantangan? Iya. Tetapi apakah masalah di dalam hidup kita membuat kita begitu mudahnya tawar hati dan menyerah? Kita lihat satu pernyataan yang luar biasa dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Hari ini biarlah perjalanan hidup Rasul Paulus memberikan sebuah pengajaran bagi kita. saat melalui kehidupan jalan yang sukar. Saat kita menghadapi tantangan di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan kita mudah menyerah dan bersikap tawar hati. Kembali kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Elia. Tokoh ketiga yang akan kita lihat bernama Elia. Nabi Elia adalah seorang Nabi besar yang melihat begitu banyak karya Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam satu raja-raja, ayat pasal 17 sampai 19, Nabi Elia kita bisa melihat, Nabi Elia itu adalah Nabi yang diutus Tuhan menyampaikan kepada Raja Ahab pada saat itu, Raja Ahab adalah menjadi raja di Israel. Apa yang disampaikan Nabi Elia pada saat itu? Tidak ada embun, tidak ada hujan di Israel selama tiga tahun. Dan bukan hanya itu, kita juga bisa melihat, di tengah masa kekeringan, Nabi Elia juga diutus oleh Tuhan. Pergi ke rumah janda miskin di Sarfat, di mana janda miskin ini hanya memiliki segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan Elia pada saat itu meminta janda miskin ini membuatkan sepotong roti bundar kecil, membawa pada Elia dulu untuk dimakan, baru setelah itu janda miskin itu membuat roti baginya dan anaknya. Namun keajaiban terjadi. Setelah janda miskin ini memberikan sepotong rotinya kepada Elia, tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Dan pada saat anak perempuan dari janda ini jatuh sakit, sakit keras dan sampai dikatakan di dalam akit tidak ada nafasnya lagi, Elia mengambil anak ini dari pangkuan ibunya, membawa naik ke atas, membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Elia berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan memulangkan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia, sehingga anak ini bisa hidup kembali. Dan satu lagi peristiwa yang dialami Elia, saat sedang di Gunung Karmel, Ahab saat itu mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan Nabi-Nabi Baal 450 orang ke Gunung Karmel. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja, pasal 18, ayat 21 dan 22. Satu Raja-Raja, pasal 18, ayat 21 dan 22. Ayat 21, Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Ayat 22, Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kita bisa melihat, Nabi Elia saat itu begitu percaya diri, Berhadapan dengan 450 orang para Nabi Baal. Elia berkata pada Nabi Baal itu, Pilih seekor lembu, Diolah, letakkan di atas kayu api, Namun tidak boleh menaruh api. Dan Elia pada waktu itu meminta para Nabi Baal, Panggil Allahnya. Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Dan seluruh rakyat pada waktu menyaut. Baiklah demikian. Dari pagi sampai tengah hari, Mereka memanggil nama Baal. Untuk menjawab mereka, Tetapi tidak ada jawaban. Ayo, Elia katakan, Panggil lebih keras. Sampai lewat petang, Ternyata tidak ada juga api yang turun. Dan tiba saat giliran Elia, Dia menyusun kayu api, Dia memotong lembu, Menaruh potongannya di atas kayu api. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja, Pasal 18, Ayat 36 sampai 40. Satu Raja-Raja, Pasal 18, Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, Tampilah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Isaac dan Israel. Pada hari ini, Biarlah diketahui orang, Bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel, Dan bawa aku ini hamba-Mu, Dan bawa atas firman-Mu lah, Aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui, Bahwa engkau lah Allah ya Tuhan, Dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu, Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat menet kejadian itu, Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 40. Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison, Dan menyembelih mereka di sana. Dari beberapa peristiwa yang sudah kita lihat, Kita bisa melihat, Betapa luar biasa penyertaan Tuhan kepada Elia. Namun, Bagaimanapun kuat dan hebatnya Elia, Ada kalanya dia lemah, Ada kalanya dia tawar hati, Dan ingin mati. Kita sama-sama lihat di dalam 1 Raja-Raja, Pasal 19, Ayat 1 dan 4. 1 Raja-Raja, Pasal 19, Ayat 1 sampai 4. Ayat 1, Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, Segala yang dilakukan Elia, Dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang. 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya, Para Allah menghukum aku, Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. 3. Maka takutlah ia, Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, Dan setelah sampai ke Beersheba, Yang termasuk wilayah Yehuda, Ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Tetapi ia sendiri masuk pada ngurun sehari perjalanan jauhnya, Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, Katanya, Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, Ambillah nyawaku, Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang membuat Elia merasa putus asa dan tawar hati? Karena ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel, Istri Raja Hab. Mungkin kita berpikir, Masa sih menghadapi 450 orang, Nabi Baal begitu percaya diri. Baru mendapat ancaman dari seorang wanita, Hati Elia menjadi kecut. Apa lagi yang membuat Elia merasa putus asa dan tawar hati? Elia merasa kecewa. Dia beranggapan dia telah bekerja keras dalam pelayanannya. Tetapi sesudahnya malah hal buruk yang ia dapatkan. Nabi Elia ini di dalam pemikirannya dia berharap, Raja Ahab dan semua orang Israel bertobat dan bersyukur karena pelayanan yang sudah dilakukannya. Melalui peristiwa di Gunung Karmel. Elia disitu bisa membuktikan siapa ala yang sebenarnya harus disembah. Dan keinginan Elia membuat hati mereka bertobat. Tetapi nyatanya, Apa yang dilakukan Elia malah menuai kemarahan Ahab dan Isabel. Sampai Isabel mengeluarkan ancaman ingin membunuh Elia. Dan hal yang ketiga, Apa yang membuat Elia menjadi tawar hati? Elia ada keakuan. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja Pasar 19 ayat 22. Satu Raja-Raja Pasar 19 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Di satu sisi kita bisa melihat, Perbuatan Elia sepertinya berhasil. Di mana membuat rakyat bertobat. Tapi sesungguhnya, Disinilah awal kegagalan Elia. Dari ketakutan dan tawar hati yang dialami Elia, Kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Bagaimanapun hebat, Bagaimanapun kuat dan pandanya seseorang, Setiap orang itu pasti ada saatnya bisa menjadi lemah. Yang kedua, Seseorang bisa menjadi tawar hati dan jatuh, Terkadang bukan karena perkara besar, Tapi karena perkara kecil atau sepeleh. Hal yang ketiga, Dari apa yang kita pikirkan dan lakukan, Terkadang kita merasa, Apa yang kita lakukan ini merupakan hal terbaik menurut kacamata kita. Tapi ternyata, Di mata orang lain, Itu mungkin bukan hal yang baik, Malah bisa menjadi hal yang buruk. Dan yang keempat, Pengajaran apa yang bisa kita pelajari dari Elia. Mari belajar untuk rendah hati. Jangan merasa diri kita paling hebat, Paling berjasa, Paling segala-galanya. Kalau tidak ada aku, Pelayanan tidak bisa jalan. Kalau tidak ada aku, Acaranya pasti akan berantakan. Karena dengan merasa aku dan aku, Kita hati-hati. Mungkin ini menjadi titik awal kejatuhan seseorang. Dan kembali kita lihat, Bagaimana kisah Elia selanjutnya, Saat Elia merasa tawar hati dan ingin mati. Kembali kita lihat, Dalam Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 8. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 5. Sesudah itu, Ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi, Tiba-tiba seorang malekat menyentuh dia, Serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Enam, Ketika ia melihat sekitarnya, Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, Kemudian berbaring pula. Tujuh, Tetapi malekat Tuhan datang untuk kedua kalinya, Dan menyentuh dia, Serta berkata, Bangunlah, makanlah, Sebab kalau tidak, Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Delapan, Naka bangunlah ia, Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, Sampai ke Gunung Allah, Yakni Gunung Horeb. Untuk memulihkan kekuatannya, Elia disuruh bangun, Makan roti, Dan minum air. Mengapa seseorang perlu makan dan minum air? Untuk memberikan energi, Agar bisa kembali kuat, Bisa kembali bertenaga, Dapat kembali melakukan semua aktivitas. Demikian juga memberikan sebuah pengajaran pada kita pada malam hari ini. Saat tawar hati, Melanda hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan tawar hati, Rohani kita itu lapar, Rohani kita itu dahaga. Di sini kita bisa belajar. Elia disuruh bangun. Artinya apa? Jangan kita bermalas-malasan, Kembali siap, Kembali berjaga-jaga. Bangun ini adalah pilihan kita. Apakah saat kita menemukan masalah, Kita memilih untuk terus terpuruk dengan keadaan, Atau kita memilih bangkit dari keterpurukan yang kita hadapi. Kita perlu makan, Kita perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bangun, makan, dan kita juga perlu minum. Apa artinya minum di sini? Minum itu adalah air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Ayat 37. Dan pada hari terakhir, Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. 8, Barang siapa percaya kepadaku, Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang belum percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, Karena Yesus belum dimuliakan. Air hidup ini adalah roh kudus. Ketika kita banyak menerima firman Tuhan, Kita bertukun di dalam doa, Rohani kita yang lapar, Rohani kita yang dahaga, Dapat kembali dipulihkan. Dan perlahan-lahan, Bisa mengikis tawar hati yang sedang kita hadapi. Terakhir kita akan melihat di dalam Satu Raja-Raja Pasar 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Alahid, Yakni Gunung Horeb. Setelah bangun, Makan dan minum. Di sini dikatakan, Elia beroleh kekuatan baru, Untuk melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai Nabi Allah. Hari ini, Di tengah pergumulan seberat apapun, Kita mau belajar, Hidup bersandar kepada Tuhan. Kita menaruh firman Tuhan itu dengan baik di dalam hati kita. Kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Agar kita semua dapat menjadi seperti seorang pelari. Kita bisa bertanding, Sampai garis akhir. Karena kita tahu, Pengharapan terbesar kita sebagai anak-anak Tuhan, Kita bisa beroleh keselamatan, Mendapat kemuliaan kekal bersama Bapak di sorga. Dari tiga tokoh pada malam hari ini, Kita akan sama-sama belajar. Kita mau belajar seperti Yosua. Pada saat Yosua, Merasa takut dan gentar, Akan diberikan satu tanggung jawab yang besar, Memimpin bangsa Israel, Memasuki tanah kanaan, Tuhan berjanji, Akan selalu menyertai Yosua, Kemana pun ia pergi. Asalkan Yosua selalu ingat, Apa yang menjadi pesan Tuhan. Bertindak hati-hati, Sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hari ini, Saat kita merasa tawar hati, Kita merasa takut dan gentar, Menghadapi berbagai pergemulan di dalam kehidupan kita. Kita percaya, Tuhan akan kuatkan dan teguhkan hati kita. Asalkan kita mau belajar, Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Taat pada segala perintah Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang dari tokoh kedua, Yang bernama Rasul Paulus, Di dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pemerintah Injil, Paulus tidak tawar hati, Menghadapi berbagai kesukaran apapun. Karena Paulus memahami, Apa yang menjadi gol akhir dalam kehidupan pelayanannya untuk Tuhan. Dia mendapatkan mahkota kebenaran, Yang Tuhan karuniakan kepadanya. Mendapat kemuliaan, Sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, Dari tokoh yang bernama Elia, Saat Nabi Elia merasa tawar hati, Merasa putus asa dan ingin mati, Kita bisa melihat, Elia disuruh makan, Disuruh bangun, makan, dan minum. Kita hari ini juga perlu makan. Artinya, kita perlu firman Tuhan. Mengenyangkan rohani kita yang lapar. Kita perlu minum. Artinya kita harus bertekun di dalam doa, Untuk memulihkan roh kita yang dahaga. Selalu mohon roh kudus, Memenuhi hati dan pikiran kita. Agar semangat kita bisa pulih, Kita dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Sampai satu hari kelak, Tuhan membawa kita pulang. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Segala kemuliaan, Hanya bagi nama Tuhan. Amin.